Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui, bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Kita melanjutkan pesiarahan iman kita bersama Bunda Maria. Kita sudah melihat bagaimana Maria sebelum menerima kabar gembira. Kemudian kita juga sudah mendalami salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Hari ini kita akan melihat respon Bunda Maria. Dan tentunya juga respon kita sendiri. Nah, pada Injil Lukas bab 1 ayat 29 dikatakan begini. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ada dua hal yang perlu dicatat di sini, terkejut dan bertanya. Terkejut normal menurut saya bahwa Maria terkejut. Ada dua hal yang membuat dia terkejut. Yang pertama adalah penampakan malaikat itu sendiri. Tiba-tiba muncul di rumahnya. Kita tidak pernah diberi gambaran Maria sedang melakukan apa ketika malaikat itu datang. Apakah dia sedang berdoa? Apakah dia sedang menyapu rumahnya? Tidak tahu, kita tidak tahu. Karena dia bisa muncul kapan saja. Dan saya membayangkan, misalnya saya sedang berbicara seperti ini. Tiba-tiba di hadapan saya muncul sesosok, plung, gitu. Saya pasti terkejut, wah apa ini? Itu keterkejutan yang pertama. Karena kehadiran malaikat Gabriel itu sendiri. Lalu keterkejutan yang kedua, akan salam yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Kita sudah melihat kemarin bahwa salam ini bukan sekedar salam biasa. Salam ini memiliki makna yang mendalam. Bahwa seseorang dipilih Allah, dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dan sebagai seorang Yahudi yang taat, yang baik, saya yakin Maria juga membaca kitab suci, membaca perjanjian lama. Bagaimana kisah-kisah para nabi, tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama, dipanggil Tuhan dengan salam yang sama. Dan itu membuat dia terkejut. Meskipun dia tidak bisa memahami, bukan meskipun, karena dia tidak memahami artinya, dia terkejut. Dia bertanya, apa arti salam ini? Kata bertanya, itu bukan sekedar kita bertanya untuk mendapat jawaban, untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Tidak. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya, itu memiliki makna kemauan untuk berdialog, bertanya-jawab. Nah, dalam dialog batin ini, Maria berdialog dengan sang sabda. Dia mendapat sabda baru saja, dan dia membawa sabda itu untuk didialogkan kembali, dipertanyakan kembali. Dan ada kemauan dari dia untuk membiarkan sabda itu berbicara kepada dirinya. Nah, jadi ada dua belah pihak. Dia bertanya kepada sang sabda dan membiarkan dirinya untuk mendengarkan sabda itu. Membiarkan sang sabda berbicara kepada hatinya. Sebuah dialog. Jadi bukan hanya kita bertanya, 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 tapi juga mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan. Maka, sikap yang dipakai oleh Maria, itu seperti Samuel. Bapak, Ibu, Saudari, Dr. Kasih, Samuel itu juga dipilih Tuhan ketika dia masih kecil. Ketika dia tidur, dia dipanggil oleh Tuhan. Samuel, Samuel. Nah, waktu itu Samuel tinggal di mana? Dia tinggal di, kalau boleh dikatakan sekarang misalnya di gereja, begitu saja ya, di Pait Allah. Di sana ada Imam Eli. Nah, dia mengira dia dipanggil oleh Imam Eli itu. Dia datang ke sana. Bapak manggil saya. Oh tidak, kamu tidur lagi. Lalu dia dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Lalu dia bangun, dia lari kepada Eli lagi. Apakah bapak manggil saya? Dikata, tidak, kamu tidur lagi. Sampai yang ketiga, lalu Eli sadar bahwa ini bukan sekedar Samuel mimpi atau apa. Lalu dia mengajari Samuel. Kalau engkau mendengar lagi, jawablah. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Dan ini juga dipakai oleh Maria. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Dan hendaknya ini juga kita pakai sebagai jawaban yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan manggil kita, Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Saudari dan saudara terkasih, jawaban ini penting. Mengapa? Karena yang dipanggil oleh Allah bukan hanya Maria. Bukan hanya tokoh-tokoh besar dalam gereja. Tidak. Kita semua juga dipanggil oleh Allah. Kerap kali Allah sendiri datang mengetuk pintu hati kita. Nok-nok-nok. Apakah ada orang di dalam? Apakah ada yang berkenan membuka hatinya? Dan apakah kita juga rela? Seperti Maria, seperti yang lain, membiarkan diri sang sabda itu masuk. Memanggil kita. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Dan bukan hanya mendengarkan, tidak hanya berhenti pada mendengarkan. Tapi kita mau melaksanakan tugas yang mungkin diberikan oleh Tuhan. Tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Maria akan kita dengarkan besok. Jadi, ketika Maria terkejut bertanya berdialog, malekat meneguhkan, jangan takut Maria. Jangan takut. Karena engkau beroleh kasih karunia Allah. Ayat 30 disini dikatakan demikian. Kata malekat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah. Kata-kata ini juga luar biasa. Karena engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Maria sebagai seorang Yahudi yang baik, dia pasti membaca kitab suci. Mendengarkan ketika kitab suci itu dibacakan, kisah-kisah dalam perjanjian lama, bagaimana tokoh-tokoh besar dipilih. Juga menggunakan kata yang sama. Engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah. Kita mengenal Nuh, kita mengenal Abraham, kita mengenal Musa, kita mengenal Joshua, kita mengenal Gideon. Semua dipilih oleh Allah. Dan kepada mereka dikatakan, engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah. Maria juga dikatakan demikian. Jangan takut, hai Maria, karena engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah. Dengan perkataan itu, misi yang disiapkan Tuhan, siap disampaikan. dan ketika kita juga membiarkan diri untuk diberi tugas dengan berkata, bersabdalah ya Tuhan hambamu mendengarkan, kita juga siap melakukan misi-misi yang telah Tuhan rencanakan. Singkatnya, kita bisa berkata, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, itu kata-kata Maria kan? Atau, kalau kita mengucapkan doa Bapak kami, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Apa yang terjadi dalam hidup kita, seperti yang direncanakan oleh Allah. Tugas apa yang menanti dihadapan kita, tugas apa yang menanti Maria, akan kita renungkan besok. Tuhan memberkati. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.